Kasus pencurikan dan penganiaan yang dialami oleh Imam Mashkor diduga dilakukan oleh Oknum Pas Pampres hingga kini masih didalami. Kasus ini belum terungkap sepenuhnya karena masih ada perang bukti yang hilang, yakni ponsel pilih korban. Diduga, di dalam ponsel tersebut terdapat jejak percakapan antara pelaku dan korban. Hal itu dilungkapkan oleh Kepala Bidang Penerangka TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Hamim Tohari pada selasa 29 Agustus 2023. Ia mengatakan bahwa pihaknya masih terus mencari ponsel korban sehingga bisa didapatkan data-data percakapan. Dengan adanya ponsel tersebut, kemungkinan kasus ini akan semakin menjadi terang. Oleh sebab itu, Hamim menyebut bahwa pihaknya belum bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi yang ada. Termasuk dengan motif penganiaan yang dilakukan oleh Oknum Pas Pampres itu belum bisa diungkap. Meski begitu, pihaknya menegaskan telah memperiksa beberapa saksi dalam kasus ini. Sementara itu, menurut Komandan Polisi Militar Kodab Jaya, Kolonel CPF Irsyad Hamdi B. Adwar pengungkap, awal mula penangkapan para pelaku. Hal itu bermula saat Oknum Pas Pampres yakni perangka RM mengambil satu di antara ponsel milik korban. Kemudian, handphone tersebut dijual begitu saja oleh praka RM. Dari setelah, Pemdam Jaya kemudian bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan pelacakan nomor dari handphone tersebut. Sikat cerita setelah berhasil dilacak akhirnya terungkap identitas Oknum-Oknum yang telah menyiksa Imam Mashkur sampai meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!